Pemirsa merasa dianaktirikan dalam pembangunan infrastruktur, warga Ayolo Kecamatan Elpa Putih pastikan akan golput di pemilu 2024. Puluhan tahun Indonesia merdeka namun kemakmuran belum bisa dirasakan dan dinikmati oleh 5 desa yang ada di Kecamatan Elpa Putih, Kaupaten Seram bagian Barat. 5 desa tersebut yaitu desa Sumed, Pasinaro, Ayolo, Abiyohu Kecil, dan Watui. Apsa Haikuti warga desa Ayolo kepada Timoloka TV Senin 2 Mei 2022 mengatakan mereka sudah menderita puluhan tahun akibat tidak adanya pembangunan akses jalan dan juga transportasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ia juga menambahkan selama ini 5 desa yang terisolasi ini sangat kesulitan untuk menjual hasil pertanian mereka karena akses jalan yang tak memadai. Sehingga masyarakat di 5 desa tersebut terpaksa menyeberang sungai dengan menggunakan rakit agar dapat menjual hasil pertanian ke ibu kota kabupaten. Selain itu untuk biaya sewa rakitan ojek terbilang mahal dan tidak sebanding dengan hasil yang akan mereka jual. Ia juga berharap dengan adanya berita terkait keterisolasian 5 desa yang ada di kecamatan Elpaputi, kabupaten SBB ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan tidak dianaktirikan. Ia juga menegaskan bila pemerintah tidak bisa mengatasi permasalahan yang pembangunan infrastruktur maka warga di 5 desa ini sepakat untuk golput di pemilu 2024 nanti. Kalau harapan ke depan, kalau pemerintah saya memperhatikan kami di masyarakat bagian Pegunungan, mungkin di 2024 kalau ada pemilihan umum berarti hasilnya mungkin golput atau kota kosong yang turun. Karena sangat menderita dari Indonesia Merdeka sampai sekarang atau masyarakat yang bagian Pegunungan belum merasakan hasil kemerdekaan itu. Jadi mungkin harapan ke depan untuk pemerintah. Kalau namanya di 2024 ini jalan atau sebelumnya itu sudah ada pemerintah pusat ataupun dari provinsi, kabupaten, perhatikan ke depan, berarti ke depan bisa memilih. Tapi kalau tidak mungkin ke depan golput atau kota kosong yang turun. Mungkin itu juga harapan ke depan supaya pemerintah bisa memperhatikan ke depan lima desa yang ada di bagian Pegunungan Timur. Dari pentauan Meluka TV di lokasi, akses jalan menuju lima desa cukup memprihatinkan sehingga biaya transportasi mahal. Dari SBB, Yosua Kaya melaporkan.